Hai A'udhu billah minah syaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Aladiyah dinabitau fiakihi wa hidayatih wa ashadu an la ilaha illallah wa ta'kula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiya ba'dah anna ba'dah pada para mahasiswa pasca sarjana program studi hukum keluarga islam sayang saya hormati dan saya cintai pada para Bapak Ibu semuanya ya ini nampaknya sudah tulang lebih senior daripada saya mungkin nah eh dalam kesempatan kali ini saya memang di minta oleh Pak Irvan untuk mengisi jadi memang ada dua materi perkuliah yang dimana dua mata kuliah itu dosen lebih aktif sehingga kami dengan Pak Irvan eh mengadakan kesepakatan ini yang masih aktif mikrofonnya siapa oke mohon yang lain mikrofonnya di di mute dulu nanti saja kalau saat diskusi boleh dibuka ya 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 terima kasih nah saya lanjutkan kebetulan kami dengan saya dengan Pak Irvan sudah memutuskan kesepakatan dimana untuk pertemuan yang dua tadi yang dimana dosen lebih aktif itu yang pertama kemarin Pak Irvan ya dan sekarang saya dan Insyaallah mulai pekan depan mahasiswa yang lebih aktif untuk memantarkan materi desain sebagai fasilitator jadi mulai minggu depan Insyaallah kalian sudah mulai presentasi nah baik untuk eh materi kali ini ya itu terkait dengan sejarah sejarah hadis nah tadi saya sudah ngeser beberapa materi terkait dengan kesejarahan hadis itu sendiri ya baik yang berbahasa Indonesia juga ada yang berbahasa Arab juga ada yang berbahasa Inggris juga ada semua di sana ya nah jadi eh hadis ini eh memang Hai karena dia itu berinteraksi dengan manusia ya maka mau tidak mau hadis itu juga bahagian dari kesejarahan manusia itu sendiri jadi mengadanya hadis itu memang lebih problematik dari mengadanya Al-Qur'an Kenapa karena memang di dalam hadis itu sendiri kan ada awalnya ada pelarangan dari Nabi untuk menuliskan hadis di latak tubuh anila Al-Qur'an kalau kami yaktub fal yang pukukan begitu tapi mengawalkan begitu tapi ketika melihat perkembangan ya perkembangan zaman ya ketika banyak para sahabat gugur di medan perang akhirnya eh eh Amir Umminen Umar bin Khotab itu punya inisiatif ini kalau seperti ini kondisinya dan terus nanti bagaimana perkembangan Islam kedepannya sementara sumber orang-orang yang menguasai tentang sumber agama pekoran maupun hadis ini kemudian sudah pada tiada yang begitu akhir Umar usul pada aku bakar saat itu Allah Hai nah hanya saja eh yang saat itu eh saat itu yang menjadi Amir Abu Bakar terlebih dahulu ya jadi Umar itu masih belum jadi Amir Nah jadi aku aku bakar langsung kemudian saya tidak bisa intinya tidak bisa mengamini semua tidak bisa mengiakan semua kita harus fokus ter satu terlebih dahulu yang lebih difokuskan itu terkait dengan penulisan Al-Qur'an atau kodifikasi akhir Al-Qur'an itu sendiri yang kemudian aku bakar mulai membentuk tim Nah bagaimana dengan pembukuan hadis nah ini pembukuan hadis ini memang sangat problematik Umar saat itu langsung memberikan alasan iya awalnya pelarangan penulisan hadis itu karena memang dikhawatirkan agar tercampur apa khawatir tercampurnya ayat Al-Qur'an dengan yang bukan Al-Qur'an nah ini yang paling awal rasionalitas pertama yang dibangun oleh Umar itu seperti itu nah jadi konteknya yang sekarang sudah berbeda maka bagaimana kita bisa melihat penuh terkait dengan aktivitas Nabi ya baik dari perkataan beliau perbuatan beliau bahkan ketetapan beliau itu bagaimana kalau kita tidak memiliki informasi-informasi tentang itu nah nah sehingga apa yang digagas oleh Umar ini kemudian ada beberapa sahabat yang kemudian menerima hanya saja proses pelaksanaan kodifikasi hadis ini tidak bisa lebih awal karena tidak bisa lebih awal maka dalam pembukuan hadis ini malah justru semakin problematik karena semakin problematik inilah kemudian banyak orang yang menulis tentang sejarah pembukuan hadis baik dari kalangan muslim sendiri maupun dari kelompok orientalis Nah ini jadi kelompok-kelompok orientalis itu justru ketika mereka melakukan kajian terhadap hadis mereka masuk mulai dari pintu kesejarahan hadis itu sendiri ya mulai dari Nabal Zihar sebagai sheikhnya orientalis ya itu juga biang disoroti adalah hadis-hadis tentang hukum bagaimana kesejarahan itu nah begitu sekalipun nanti kempandangan goljer ini kemudian dibantah habis oleh Mustafa al-Ambomi nah like apa-apa yang menjadi kritik disitu jadi begini titik tolak pada kodifikasi hadis ini bertolak pada sekitar abad satu abad pertama abad awal ya satu abad pertama itu memang sudah mulai ada penulisan-penulisan ya ada yang berbentuk suhuf ada yang berbentuk nashah ya dan seterusnya itu banyak sekali catatan-catatan kecil para sahabat memang belum terkumpulkan belum terkumpulkan baru ketika pada masa Umar bin Nabi Al-Ajiz kemudian dikumpulkan naskah-naskah itu jadi dia pernah menyerang siapa memerintahkan kepada Ibn Sihab al-Juhri nah ini yang menjadi titik tolak dari kelompok orientalis juga sekaligus dijadikan bantahan oleh Mustafa al-Ambomi itu nah titik tolaknya dimana begini jadi menurut Negol Zihar itu mengatakan bahwa hadis itu baru diadakan dan baru diadakan lah bukan dikompilasi dia itu mengatakan kalau mengatakan hadis itu baru diadakan pada masa ketika Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan Ibn Sihab al-Juhri karena ada hadis hadis yang ditunjukkan itu itu yang ditembak oleh Ibn Sihab al-Juhri nah tetapi kemudian pandangan Kol Zihar ini kemudian dibantah oleh Mustafa al-Ambomi ingat ya hadis itu kemudian terbukukan secara resmi dalam kitab kompilasi hadis itu itu memang sejak abad itu akan tetapi sebelum itu itu ada naskah-naskah yang berserakan ada catatan-catatan dari para sahabat ya itu naskah itu ditemukan ada itu bahkan Fuadzizkin ya Fuadzizkin ini sama-sama kelompok orientalis tapi dia malah justru membela keberadaan hadis itu jadi dia itu menemukan sekitar kalau Fuadzizkin menemukan kalau tidak salah sekitar 24 naskah kalau tidak salah ya jadi ada naskah itu menunjukkan bahwa hadis itu sebenarnya sudah ada catatan-catatan itu namun belum terkodifikasi penuh kemudian pandangannya Fuadzizkin ini kemudian dikembangkan lagi oleh Haral Mutski Haral Mutski lebih berkembang lagi jadi kalau Fuadzizkin tadi lebih ke dalam bahasa dia itu papirus ya semacam papirus kalau bahasa dia saya nggak tahu papirus itu seperti apa ya tapi yang jelas itu seperti naskah-naskah yang ada itu ya lah kemudian dikembangkan oleh Haral Mutski ternyata hadis itu memang sudah ada sekitar 29 naskah dan kalau Haral Mutski hanya bisa membuktikan dan menemukan naskah pada masa tabiin jadi pada masa tabiin jadi saya menemukan mahadis ini pada masa tabiin tabiin itu diperkirakan sekitar apa ya ke sini ya satu abad terakhir setelah menabi wafal ya kan gitu jadi sekitar tahun 55 hijri ya sekitar setahun sekitunan itu nabi sudah nggak ada itu ya nabi sudah nggak ada tapi oleh Haral Mutski ini oh ini ada naskahnya jadi nggak mungkin seorang tabiin ini kemudian dia menuliskan hadis secara serentak semuanya ada dan sama nah itu pandangan Haral Mutski kemudian diteruskan lagi oleh siapa Pak Kamarudin Amin Pak Kamarudin Amin itu dia sampai menemukan adanya manuskrip pada masa sahabat tentang hadis tapi saya belum begitu banyak membaca tentang tulisannya Pak Kamarudin Amin ya tapi yang jelas ketika saya pernah berdiskusi dengan beliau dia menyatakan saya menemukan manuskripnya sahabat jadi hadis ini memang sudah ada sejak pada masa sahabat hanya saja catatan-catatan itu tidak terkodifikasi utuh dalam satu bentuk tulisan dalam satu bentuk kitab maksudnya nah kalau di kalangan muslim sendiri itu sepakat naskah kompilasi hadis yang kuwaling awal itu karena Ibnu Hadam ya karena Ibnu Hadam jadi pualing awal itu makanya banyak orang yang kemudian mengkaji naskahnya Ibnu Hadam ya seperti ada di sini Pak Tartajuddin Arafat itu juga menulis tentang Ibnu Hadam itu bagaimana itu manuskrip Ibnu Hadam itu nah jadi hadis itu mulai dikumpulkan itu kalau tidak dikumpulkan ya kita mungkin tidak akan mengetahui hadis itu nah inilah jadi apa yang dilakukan istihad Umar bin Khotor saat itu sekalipun tidak bisa terlaksana pada waktu itu juga setidaknya gebrakan beliau itu setidaknya bisa membantu kita semua untuk mengetahui gambaran-gambaran terkait dengan kehidupan Nabi baik dari perkataan beliau lah perbuatan beliau lah ketetapan beliau lah kalau Umar itu tidak punya gebrakan kemonokui mungkin kita enggak akan tahu karena selalu berdasarkan hadis latak tukuhan milah yaitu Qur'an begitu repot ini nanti kita enggak bisa tahu tentang hadis nah hanya saja kemudian ketika terjadi konflik besar-besaran ya konflik besar-besaran era pasca pasca Perang Sifin itu itu memang banyak orang-orang yang kemudian menciptakan hadis-hadis palsu kalau kemarin itu di jurnal yang saya share itu yang satu itu jurnal yang mana ya yang kalau kita disebut saya ngirimnya agak tadi mungkin kalian sempat membaca gitu itu disebutkan ada beberapa faktor ya faktor kenapa kok banyak munculnya hadis-hadis palsu itu jadi saat itu belum ada cara untuk mengklarifikasi hadis itu belum ada karena belum ada komitmen untuk mengklarifikasi hadis ini maka memang mengadanya hadis liar liar jadi banyak orang yang kemudian memalsukan hadis nah disitu faktor-faktornya itu yang paling dominan itu faktor politis ya faktor politis saya saya tak cari lagi jurnalnya itu yang dimana ya persisnya hai 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 saking banyaknya tag yang saya berikan akhirnya saya lupa sendiri dimana letaknya hai 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 pokoknya intinya disitu yang paling mendominasi menurut penulisnya itu itu faktor politis yang kedua eh ada terkait dengan faktor ekonomi juga termasuk misalkan kayak hadis tentang terong itu dengan sering muncul itu ya Albedinja Nudawa Unlikulidain itu faktor-faktor ekonomis itu itu ternyata di di sinyalir itu muncul dari data daerah Mesopotamia Sungai Frot di sana ya di sisir sungai Frot karena di sana itu lumayan lah karena posisi di pinggir kali ya di pinggir kali jadi tanlahnya lebih sebur daripada di daerah daerah sekitar Madinah Mekah itu nah sehingga disitu muncul muncullah hadis itu bahkan ada yang mengatakan hadis tentang mencari ilmu walaupun di negeri China itu juga berdasarkan eh termasuk bukan hadis yang sahih kan begitu itu hadis-hadis yang apa ya mau duk nah karena liarnya hadis-hadis inilah kemudian banyak orang yang apa ya ibaratnya necoro saya ini buta 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 terkait dengan berita yang benar dimana karena ada hoax-hoax itu semakin banyak orang yang memviralkan atau perawi-perawi yang majul atau necoro istilah saya akun fiktif yang menurut memviralkan maka satan-akan itu adalah benar adanya sehingga menjadi problem itu akhirnya saat itu untuk melakukan klarifikasi terhadap hadis dimunculkanlah samuridzalakum sebutkan para perawi wah baru itu kemudian disebutkan para perawi nah jadi mulai satu mulai dari mukharid hingga pada nabi Muhammad salam itu kemudian dilacak dilacak ya ketersambungan sanat itu semuanya dilacak baru tekosopo tekosopo kan begitu ya nah ketika dicek satu persatu ternyata ada yang terputus nanti kan juga akan menjadi problem itu jadi proses itu solusanatnya ini ternyata tidak sepenuhnya benar-benar nyambung ya begitu belum lagi terkait dengan kredibilitas masing-masing perawi ini jadi perawi nya baru mulai dicek dari sistem klasifikasi awal ketika breeder isu-isu kalau saat itu hadis palsu itu semacam itu nah kemudian ya memang itu kemudian dirumuskan kajian-kajian ulumul hadis jadi ada mulai ulumul hadis jadi itulah kemudian muncul tahrir jilhadis bener gak ikut yang diutara pengen ikut hadis kan begitu jangan-jangan yang diutarakan bukan hadis nah itu manfaatnya ilmu tahrir jilhadis kan seperti itu ya belum lagi ilmu rizal hadis untuk ngecek siapa identitas dari perawi itu sendiri nah itu baru kemudian ketika apa dari hadis itu secara sanat sudah teruji penuh oke bisa diterima kan begitu lah tetapi pada kenyataannya ya terkadang ada hadis-hadis yang tidak sesuai dengan eh narasi quran misalkan nah itu yang kemudian disampaikan oleh ajat al khotib dan beberapa orang-orang yang lain itu kemudian memunculkan terakhir itu yang paling eh unggul itu pandangannya nurudin iter nurudin iter nurudin iter itu kan kemudian dia merumuskan kritik matan hadis yang lebih rigid sebenarnya untuk kritik matan sudah awal ada tapi tidak terlalu rigid ketika nurudin iter muncul baru rigid kalau dulu kan matan kan yang penting dia tidak menyalahi ayat alquran tidak menyalahi hadis yang lebih sohih kan begitu awal-awal sampai ketika nurudin iter muncul itu baru mulai sampai terkait dengan kebahasaan jadi misalkan ada struktur bahasa hadis yang agak apa ya nyelewo ibaratnya tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab ini nampaknya ini kok bukan dari nabi ada sesuatu yang aneh kan begitu atau kemudian dimunculkan dari perspektif sains oh saya malah belum nge-share bukunya nurudin iter nanti saya carikan nurudin iter lah jadi mulai itulah kemudian muncul ilmu ulumul hadis jadi ilmu ulumul hadis itu memang tidak tidak sejak awal karena memang keberadaan hadis itu memang sejak awal tidak masih problematis sehingga ulumul hadis baru dirumuskan sebebarengan dengan proses kodifikasi hadis itu sendiri proses kodifikasi hadis itu sendiri jadi mulai dilacak nah seperti itu nah langsung singkat saja nggak usah cerita panjang-panjang pokoknya ceritanya kitab-kitab itu semuanya nah singkat cerita kemudian karena hadis-hadis yang ditulis oleh imam imam sebelumnya misalkan kayak Ibnu Hadzim kemudian sampai Imam Syafiq dalam kitab al-umnya itu tidak terlalu sistematis maka kemudian dirumuskan oleh ulama-ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim dan seterusnya itu secara lebih sistematis lebih sistematis dan tersaring 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 tersaringnya gimana ada apa ya jenisnya eh menggunakan sistem klarifikasi yang sangat ketat berdasarkan kaedah-kaedah kritik hadis itu sendiri ya Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis-hadis itu bahkan dalam ceritanya ya itu kan Imam Bukhari sampai melakukan sholat hajat terlebih dahulu kemudian dicek benar enggak ini masing-masing perawi bahkan orang yang menceritakan hadis Wari Imam Bukhari itu sampai dilihat ketika bagaimana aja itu ketika menyampaikan kepada saya saya dalam hati Imam Bukhari itu sendiri bukan pernah ada cerita itu ada seorang yang apa itu mau meriwayatkan sebuah hadis dia memakai menunggangi keledai nah keledainya itu ditambahkan di pohon nah ketika dia bertamu kepada Imam Bukhari ternyata lepas keledainya ya ternyata lepas keledainya nah ketika keledai lepas dia cara memanggilnya itu dengan apa ini memutar-mutarkan surbannya atau rida yang kebetulan berwarna hijau datanglah keledai itu kemudian Wai Imam Bukhari ketika tahu tentang kejadian itu dia langsung dah ini saya kasih anda imbalan tapi silahkan anda pulang dalam arti dia sendiri tidak jujur kepada hewan peryaraan bagaimana dengan saya ibarat begitu bagaimana untuk menyampaikan hadis ini dia sendiri tidak jujur bagaimana dengan untuk menyampaikan sebuah hadis yang ini memang sangat besar faedahnya karena apa ya paling tidak kita mau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad jadi Imam Bukhari sudah sangat teliti sekalipun kemudian banyak orang yang kemudian mengkritik Imam Bukhari banyak juga jadi sekalipun Imam Bukhari itu sudah teliti dalam mengumpulkan hadis itu ternyata banyak juga yang mengkritik Imam Bukhari dari aspek metodologinya dari aspek metodologinya bahkan dalam tulisannya Daniel Webron itu seorang orientalis yang mengkritik Imam Bukhari tidak hanya dari kalangan muslim sendiri dari kalangan orang lainnya juga ada dia tidak mengkritik jadi dia hanya menyatakan kesejarahan jadi Imam Bukhari kitabnya itu kemudian mulai terkenal itu mengajisturuh satu abad setelah beliau wafat dalam tulisannya seperti itu jadi sebutkan begitu karena kebetulan naskahnya Imam Bukhari itu dipakai di kampus kampus Nidhomiyah di kampus Nidhomiyah di kampus Nidhomiyah itu dipakai kebetulan sana itu banyak yang memiliki murid itu ya masing-masing murid kemudian menyebarkan kitab-kitab Imam Bukhari itu kemudian kiralah kitab Imam Bukhari itu sehingga banyak kemudian merujuk pada karya beliau akhirnya dia menjadi ya kemudian disepakati sebagai Yoshoi Kutub itu itu yang kemudian diceritakan oleh Daniel Bebron semacam itu nah jadi setelah adanya kodifikasi hadis itu oke setelah adanya kodifikasi hadis dalam buku-buku yang sudah final oke nah ini kemudian di era berikutnya ya ya itu tidak lagi banyak muncul terkait dengan pembukuan-pembukuan hadis ya paling yang dimunculkan itu eh semacam syarah atau anotasi syarah dari kitab misalkan Ibnu Hajar dia menuliskan untuk mensahnya mensarai kitabnya Imam Bukhari itu tadi kalau syarah ada yang melakukan mutasor ya diringkas lagi diringkas ada juga yang kemudian menuliskan hadis itu hanya menuliskan 40 hadis 40 hadis dari beragam asumsi yang dibangun ya misalkan kayak kalau di Indonesia itu ada syah maafat atarmasi itu mengklaim bahwa hadis 40 hadis ini ya 40 hadis yang saya tulis di dalam kitab saya ini itu eh termasuk hadis-hadis yang musal-sal hadis-hadis yang musal-sal yang saya ambilkan dari Kutubu Sittah dan juga kitab Zulasyah miliknya Imam Al-Bukhari gitu ada yang mengklaim seperti itu apa motivasinya motivasinya mengamalkan hadis yang siapa memiliki 40 hadis itu maka dijamin masuk surga kan begitu itu motivasinya banyak itu hadis-hadis itu nah yang mungkin kita sering kenal itu ya tapi bukan Imam Anawi Al-Bantani ya Imam Anawi yang dari Tamsik di Mas dari dalam dari sana nah di Indonesia sendiri hadis-hadis arba'in itu banyak misalkan anda lari ke Banjar itu banyak sekali di sana daerah Banjar itu manuskrip-manuskrip hadis tentang arba'in jadi eh pada intinya ketika naskah hadis itu sudah final dalam buku-buku ya buku-buku Induk ya misalkan dari Soehi Bukhari Soehi Muslim Firmi Indi Nasair Abu Dawud Ibn Majah nah maka penulisan kompilasi hadis tidak terlalu masif sebagaimana abad itu yang kemudian dilakukan banyak melakukan pensarafah atau melakukan ikhtisor atau meringkas itu sendiri nah seperti itu itu kodifikasi hadis jadi karakter-karakter para begitulah kira-kira lah ya udah kita lanjutkan ke forum diskusi saja biar tidak terlalu eh banyak cerita kalau diskusikan kita bisa timbal balik ya semoga minta mau izin bertanya Dr. Rebiza ya silahkan ada beberapa pertanyaan ini dari saya perkenalkan saya Aktien Surya Muamar sẽ jelusan AKI pertanyaannya ada tiga Yang pertama, apakah nanti dalam tesis saya yang sesuai pro di HKI atau Bukum Keluarga Islam Saya diperbolehkan mengangkat tema ilmu hadis atau tahrijul hadis atau tadwin sunnah atau yang lainnya Yang pertama, kemudian yang kedua Apakah dahulu para sahabat radiyallahu anhum itu mengidentifikasi terlebih dahulu hadis-hadis Atau mereka lebih dahulu mengamalkan hadis-hadis tersebut Padahal kita ketahui bahwasannya para sahabat mutafak kalau kulluhum siqat Dan memang nanti kalau mengidentifikasi hadis terlebih dahulu itu memerlukan waktu yang lama Seperti itu Kemudian yang ketiga, apakah imam al-imam al-bukhari itu muharrij al-hadis atau perawi al-hadis Mungkin itu saja dokter reksa muktadah Mohon pencerahan dari jendengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu-satu dulu ya Depensi saya tidak lupa Jawab terlebih dahulu dari pertanyaan yang terakhir tadi Terkait ini, imam bukhari itu muharrij atau periwayat Sebenarnya bukharis itu adalah orang yang mengeluarkan hadis Orang yang mengeluarkan hadis Dalam arti Dia adalah Yang memiliki kitab kompilasi hadis itu Kalau kita masukkan ke dalam rangkaian perawi Dia juga sebenarnya perawi Tapi dia yang paling akhir Dia sebagai pengeluar Orang yang mengeluarkan hadis Dia, misalnya, kitab adis bukhari itu kan ketika ada nah Itu otomatis Tan patit Langsung hadasana Itu langsung merujuk bahwa nah itu adalah imam bukhari itu sendiri Jadi, hadasana ini siapa? Kalau kita tidak paham Ya, maka kita lihat, ini nasi apa ya? Ya, imam bukhari sendiri Imam bukhari dari orang ini Dari orang itu Nah, seterusnya Nah, rangkaian perawi ini Berjajar-jajar ini Tidak di atas tangan saya ya Nah, dari rangkaian perawi ini Itu namanya perawi Sampai nabi Sampai gitu Nah, tapi dari kontak imam bukhari Itu dia sekaligus sebagai muhar Karena dia yang memang mengeluarkan hadis Jadi, ketika berbicara tahrijul hadis Ya, maka dalam tradisi ilmu hadis Maka harus merujuk pada kutubus sitah Atau kutubus tisah Itu juga mentok-mentok itu kutubus tisah Bahkan kalau kita sudah melakukan cross-reference Ternyata menjadi tradisi muslim ini ya Kita sekalian singgung Jadi, kajian hadis dalam tradisi muslim Itu yang paling dominan Itu di sunni sama di si'i Si'i itu memiliki Rujukan-rujukan sendiri juga Dengan pola yang hampir sama Dengan pola yang hampir sama Banyak saja di situ Ada terkait dengan imamah Itu lebih penting Jadi, ketika Kalau di dalam kalangan sunni Nah, itu kan dia menyatakan Dia tidak berani mengkritik Setiap para sahabat Sekalipun sahabatnya itu banyak yang bermasalah Misalkan kayak Mu'awiyah Itu kalau kita berbicara dalam sejarah Itu kan Mu'awiyah Ya, gampangnya dalam tanda kutip Maaf ya Mendolimi keluarga Nabi Kan begitu Bukan berarti Wah, itu jangan-jangan singgung itu Pak Bukan berarti begitu ya Tapi Tapi dari kalangan sunni Itu kemudian dianggap Udah lah Itu kalau sahabat Udah lah Karena memang dia langsung bersinggungan Pada Dengan Nabi Bahkan Nabi sendiri itu sudah memberikan Beberapa jaminan kepada para sahabatnya Ya Ada sekitar 10 orang Misalkan ada Jadi ada 10 sahabat yang Ubas sirom biljanah kan gitu Di kasih kapal surga Nah itu Jadi banyak orang yang kemudian Antikritik Tidak mengkritik para sahabat Sementara dalam tradisi Sahabat tetap bisa dikritik Yang tidak bisa dikritik adalah Ahlul Bet Ini beda Jadi titik tolaknya berbeda Tapi di dalam Si Itu juga ada Tradisi kritik hadis itu juga ada Kitab-kitabnya juga Kalau kita Kalau di Sunni itu Ya merujuk pada kitab Soi Bukhari Di sana Bisa merujuk kitab Al-Kafi Bisa merujuk pada kitab Al-Itsif Soal kan begitu Nah ini Ini Tadi memang sempat luput dari sejarah ya Tapi memang kenyataan dalam sejarah Memang ada kitab itu Nah Jadi pola kritiknya Nah itu Tadi Imam Mukharidnya Imam Bukhari Nah Sekalian nyambung pertanyaan yang ke Dua Urat Tukamburi malah Gak apa-apa ya mas Nah Yang kedua Berarti kan terkait dengan Aswaq Abah Bagaimana kemudian Proses klarifikasi di era sahabat Kalau klarifikasi di era sahabat Mereka sahabat saat itu Kan dia Kan-kan aja Bahkan ketika Nabi masih hidup Mereka ketika ada satu Yang janggal Mereka langsung tanya pada Nabi Bahkan terkait dengan Riwayat bacaan Quran Yang pernah terjadi Oke Saya lupa persis Tag hadisnya Jadi ada seorang sahabat Yang kemudian berdebat Dengan Umar Gara-gara perbedaan Membaca Al-Quran itu Umar langsung marah saat itu Kamu kok bisa membaca Seperti itu Nah kan begitu Wah higineh Higineh aku Nah aku semati Soalnya Umar kan mungkin Terkenal gala Walaupun langsung tanya pada Nabi Nabi kemudian ngecek Satu per satu Bagaimana kamu membaca Kepada Umar juga sama Tapi jawaban Nabi Sama Hak ada kultu Terus yang gini Umar juga gitu Hak ada kultu Inilah yang kemudian Bisa dijadikan sebagai Argumentasi bahwa Ternyata dalam Kiroat Itu banyak variannya Makanya Kalau kita Kalau pernah belajar Yang namanya Kiroasaba Ya Kiroasaba Maka Ini bagian dari Bisa dijadikan sebagai landasan Memang Nabi sendiri itu Sudah memperbolehkan Ragam bacaan Sekalipun Kalau kita belajar Kiroat lebih detail Ya Kenapa Imam 7 itu Yang namanya itu Tidak lepas dari Peran Ibnu Mujahid Tidak lepas Tidak lepas dari Peran Ibnu Mujahid Nanti silahkan dicek sendiri Bagaimana peran Ibnu Mujahid itu Dalam Mengenalkan Ibn 7 Imam itu sendiri Itu Jadi pada masa sahabat itu Biasanya langsung Diklarifikasi pada Nabi Nah Ketika Nabi sudah Tidak ada Mereka sudah Pernahkan aja Awalnya Ya Dia Para sahabat biasanya Langsung saling mengingatkan Tetapi ketika Kondisi konflik politis Ini sudah Mulai kewenceng Ya Pasca Perang Sifin ini Terutama Oke Itu kan terjadi Pembelaan faksi ya Antara Vaksi Mujahid Dengan Vaksi Ali Vaksi Ali Vaksi Mujahid Wah itu kemudian dia Awalnya Menggandeng Menggandeng Kelompoknya Siapa Nga Isah Awalnya Sekalipun pada Perkembangannya Agak mulai Memisah Sementara di Kubu Ali sendiri Juga pecah Ada yang masih loyal Terhadap Ali Yang kemudian Menjadi cikal bakal Dari kelompok sini Yang kemudian Ada yang Kemudian Membelot Kemudian menjadi cikal bakal Dari kelompok Khawarici Nah begitu Nah Itu Sejak itu Muncul beragam informasi Yang liar Karena apa Mereka punya kepentingan Bagaimana agar Eksistensi kelompok saya ini Oke ada Maka dalam hal ini Di SII sendiri Di SII sendiri itu Orang yang juga Mengumpulkan hadis Hanya saja Tadi yang seperti Saya sebutkan awal Mereka Lebih Juga Dia tidak Tidak pandang bulu Kritik siapapun Bahkan Aisah dikritik Bahkan Abu Hurairah Itu dikritik Yang anti kritik Bagi kelompok SII Itu adalah Alulubat Nah kan begitu Nah ini berbeda Dengan kelompok suni Kelompok suni Kelompok suni Sudah lah Kita tidak bisa Menghukumi Ya kita tidak bisa Menghukumi Satu sahabat Sahabat itu salah Yang satu Benar Karena memang saat itu Konflik antara Aisah dan Ali yang sama-sama Itu orang dekatnya Nabi semua Itu Konflik Kita tidak bisa Kemudian Membelah salah satu Sudah lah Untuk mengamankan Posisi itulah Kemudian istilah Sahabat Bahuluhumudul Ini kemudian Dikuatkan Itu menjadi Semacam konsensus Di kalangan Kelompok Hadisin Ada yang sudah Membahas tentang Sahabat Bahuluhumudul Misalkan Siapa dari Semarang ini Pak dokter Inamuzahidin Itu juga Membahas tentang Sahabat Bahuluhumudul Itu sendirinya Nah Jadi dia Menyoal itu Benar gak itu Kira-kira sahabat Itu semuanya adil Karena pada kenyataannya Sahabat Para konflik Pernah itu Oke Terkait dengan Penelitian Di ProDHKI Sebenarnya Sah-sah saja Misalkan Kayak Tulisannya Ignas Goldiher Itu yang dikritik Adalah Masalah Pekeh Eh Tidak Tidak Pekeh Nganu Junbul 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 itu kan Tentang Jurisprudensi Islam Jadi hadis Hukum Islam Nah itu Diangkat oleh Junbul Kemudian dia Sampai Menunculkan Teori Projecting Back Terus Diving Dan seterusnya Itu Ada lagi David Stephen Powers Ya Itu Dia yang dikritik Hades Tentang Hukum Tentang Hukum Islam Nah Jadi Sebenarnya Hadis ini ya Masih sangat Relevan Terhadap Beberapa Kajian Terutama Kajian yang fokus Pada Kajian hukum Keluarga Islam Misalkan Kalian Mengkaji Tentang Hadis-hadis Dalam Apa itu Jeninnya Hadis-hadis Tentang Keluarga Islam Nah Fokusnya Disitu Misalkan Kasus Sapa Kalau Di Dalam Tulisannya Saya Pernah Menulis Ya Karena Saya Sempat Terbesit Karena Tulisan David Stephen Powers Itu Terkait Dengan Pemaknaan Kalalah Yang Kemudian Menjadi Konsensus Dalam Kitab Pegah Ya Kemudian Menjadi Dasar Dari Ilmu Faroh Pembagian Waris Disitu Dalam Analisis Itu Ada Kelompok-kelompok Yang Kemudian Dirugikan Karena Adanya Hadis-hadis Yang Menafsirkan Ayat Al-Quran Yurisuk Kalalatan Itu Tentang Kalalah Itu Itu Terus Hadis Tentang Wasiat Itu Berkaitan Berkaitan Tapi Nyambung Tapi Kalau Memang Kalian Mau Mengkaji Tentang Kesejarahan Itu Sembilan Harus Benar-benar Kuat Data Sejarahnya Apakah Hanya Berdasarkan Dari Hadis Pak Kalian Bisa Melakukan Cross Reference Terhadap Siroh Misalkan Atau Tarikh Ya Tarikh Itu Sebagai Data Sejarah Nah Ini Ini pernah Ditawarkan Oleh Siapa Itu Pak Dokter Ahmad Musyafiq Itu Kan Dokter Hadis Tapi Dia Menawarkan Manfaat Tarikh Atau Siroh Dalam Kritik Hadis Jadi Nanti Sampai Bisa Mengkaji Tentang Hadis Hadis Hukum Islam Itu Dari Perspektif Kesejarahan Nah Ini Yunpul Sudah Melakukan Padahal Non Muslim Orientalis Itu Terus Yang Muslim Banyak Sekali Muslim Misalkan Kayak Saya Lupa Persisnya Judulnya Itu Profesor Said Agil Husin Munawar Ya Bahkan Beliau Itu Sebenarnya Bidangnya Usul Pekeh Tapi Beliau Itu Ngajar Hadis Oke Bahkan Sampai Detail Detail Tahun Itu Apal Semua Saya Kebetulan Pernah Belajar Bersama Beliau Sampai Dua Semester Ketika Di S2 Dan Juga Ketika Di Program Doktor Itu Dengan Beliau Saya Sempat Terkagum Dengan Beliau Apal Bener Padahal Itu Asalnya Dalam Bidang Kajian Usul Pekeh Tapi Dalam Kajian Hadis Yang Jadi Bisa Pola Polanya Seperti Itu Oke Yang Lain Oh Ini Ada Satu Buku Lagi Kelihatan Gak Belum Gak Gak Kelihatan Ya Arus Tatwin Eh Arus Tradisi Tatwin Hadis Dan Historiografi Islam Kalau Ini Murni Sejarah Hadis Tulisannya Pak Syafuddin Jakarta Saya Mau Tanya Yang Pertama Penulisan Hadis Itu Kalau Dari Sabda Rasulullah Ada Dua Yang Yang Pertama Itu Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Jangan Sekali-kali Kamu Menulis Sesuatu Daripadaku Selain Al-Quran Oke Tetapi Tetapi Dari Abdullah Bin Amr Bin Al-As Itu Ada hal Yang agak Berbeda Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Tulislah Demizat Yang diriku Dalam Kekuasaannya Tidak Keluar Dari Mulut Ini Kecuali Yang Hak Nah Jadi Ada Dua Dua Hadis Yang satu Melarang Untuk Menulis Yang Kedua Perintah Untuk Menulis Kemudian Yang Kedua Yang Ingin Saya Tanyakan Berdasarkan Perjalanan Sejarah Hadis Nabi Apakah Para Orientalis Juga Sudah Menganggap Bahwa Sebuah Hadis Itu Sudah Melalui Metodologi Apa ya Metodologi Ilmiah Akademis Yang Itu Yang Sudah Tidak Terbantahkan Artinya Apakah Itu Sudah Diakui Oleh Para Orientalis Sendiri Bahwa Hadis Itu Juga Metodologi Pengumpulannya Juga Sudah Sesuai Dengan Metodologi Ilmiah Dan Yang Ketiga Apakah Cara Mentakrit Hadis Dari Syiah Dan Sunni Itu Sama Artinya Apakah Sunni Juga Menganggap Hadisnya Syiah Itu Sebenarnya Sohe Ataukah Ada Ilat Ada Shatnya Atau Bagaimana Matur Sun Kita jawab dulu Biar Kita lupa Terkait dengan Hadis Yang Kontradiktif Tadi Yang pertama Itu Memang Melarang Menuliskan Hadis Yang kedua Memang Diperintahkan Untuk Menuliskan Bahkan Ada Satu Lagi Yang Terkait Dengan Hadis Nabi Itu Ugtubuli Ugtubuli Abisahin Jadi Ini Yang Kemudian Dijadikan Dasar Oleh Umar Jadi Nabi Pernah Memerintahkan Sahabatnya Itu Untuk Memerintahkan Menuliskan Sesuatu Kepada Abisah Kan Gitu Abisah Nah Ini Yang Kemudian Dijadikan Dasar Untuk Menulis Sesuatu Yang Dari Nabi Nah Kemudian Hadis Yang Awal Tadi Ayat Al-Quran Itu Kemudian Dipahami Secara Kontekstual Jadi Konteknya Apa Saat Itu Konteknya Saat Itu Karena Memang Ada Kekhawatiran Akan Bercampurnya Tek Al-Quran Dengan Yang Non Al-Quran Nah Jadi Ketika Itu Sudah Tiada Elat Sudah Tiada Maka Sebenarnya Menulis Adis Tidak Menjadi Masalah Nah Gitu Yang Kemudian Di Ajukan Oleh Mustafa Lantumi Ketika Dia Membantah Pandangannya Golji Her Karena Golji Her Itu Menuh Apa Jeninnya Menuduh Bahwa Penulisan Penulisan Hadis Itu Tanpa Dasar Itu Adalah Buatan Orang Belakangan Apat Ketiga Nah Tuduhannya Golji Seperti Itu Tapi Kemudian Dibantah Oleh Mustafa Lantumi Seperti Itu Jadi Pada Masa Nabi Sudah Jadi Mereka Secara Epistemologis Ya Secara Dasarnya Sudah Terjadi Perdebatan Sehingga Ada Dua Yang Bisa Menguatkan Bahwa Habis Itu Harus Ditulis Ya Tadi Terkait Dengan Perintah Nabi Untuk Menuliskan Untuk Abisah Tadi Tidak Bada Abisah Tadi Nah Terus Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Konteksualisah Tentang Pelarangan Penulisan Hadis Tadi Karena Ilatnya Sudah Tidak Ada Maka Boleh Ditulis Nah Itu Terus Yang Kedua Tadi Terkait Dengan Orientalisme Nah Dan Gini Orientalisme Ini Sebenernya Terbagi Menjadi Dua Sendiri Jadi Ada Satu Kelompok Yang Memang Benar-benar Dia Skeptis Terhadap Islam Dalam Menjadikan Hadis Sebagai Objek Penelitianya Dia Memang Berusaha Untuk Apa 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 Ya From The Ground Jadi Grounded Research Jadi Dia Mengabekan Ilmu Ilmu Yang Ada Jadi Menjadikan Hadis Sebagai Fakta Sejarah Dah Itu Ada Tekstnya Dia Mengabekan Di sekitar Hadis itu Ada Ulum Hadis Diabekan Semua Dia Menggunakan Cara Pandang Dia Sendiri Ini Satu Pihak Yang Diplopori Oleh Gol J. Kan Ada Josef Sah Ada Zumbol Ada Muir Ada Siapa lagi Banyak Sekali Tokoh Nah Kemudian Di satu Pihak Yang Lain Ini Dia Tetap Mengadakan Gini Oke Nggak Bisa Hadis Itu Ya Memang Menjadi Fakta Sejarah Tetapi Dalam Keberadaannya Hadis Itu Di Sekitarnya Itu Juga Sudah Ada Sesuatu Termasuk Ulum Meladik Ini Yang Tidak Bisa Kita Abaikan Sebegitu Begitu Saja Kan Gitu Bisa Kita Abaikan Begitu Saja Kita Harus Juga Menggunakan Apa Yang Sudah Dirumuskan Oleh Penggunanya Sendiri Dalam Arti Umat Islam Itu Sendiri Nah Ini Yang Kemudian Diplopori Oleh Ada Bu Adis G Ada Haral Motski Dan Senerusnya Jadi Dengan Cara Pandangan Berbeda Ini Kemudian Di Internal Orientalis Sendiri Sudah Saling Bantah Bantahan Terkait Dengan Autentisitas Hadis Nah Jadi Ketika Ada Semacam Pandangan Yang Kemudian Nendiskreditkan Hadis Ternyata Dari Kolom Orientalis Sudah Mengkantar Sendiri Pokoknya Intinya Gini Kalau Orang Orientalis Dia Berangkat Dari Kesejarahan Hanya Saja Yang Diplopori Oleh Haral Motski Dia Masih Menggunakan Tradisi Dari Muslim Tradisi Muslim Itu Caranya Ngecek Hadis Oh Dia Mengakui Adanya Caranya Dia harus Ngecek Satu Persatu Rantai Mata Hadis Itu Kalau Istilah Kita Kan Itu Bagaimana Mata Rantai Transmisi Hadis Bagaimana Siapa Siapa Yang Terlibat Disitu Dari Keberadaannya Disiapa Bahkan Mereka Itu Sampai Menyudutkan Eh Bukan Menyudutkan Dari Orientalis Itu Kalau Mau Mencari Karena Dia Berangkat Dari Manuskrip Dia Berusaha Untuk Mencari Manuskrip Yang Paling Lama Kebanyakan Kebanyakan Mungkin Dari Kelompok Muslim Mengakui Bahwa Naskah Ibnu Hajim Itu Adalah Yang Tertua Tapi Bagi Orientalis Ada Yang Tertuanya Adalah Musonaf Abdur Rojak Kan Begitu Abdur Rojak Asan Aneh Itu Ada Yang Mengatakan Oh Ada Yang Lebih tua Lagi Musonaf Ibnu Abis Syaibah Ada Yang Seperti Itu Ini Berbeda Pandangan Mereka Itu Jadi Kelompok Orientalis Ini Sebenarnya Ada Ya Pada Intinya Ada Yang Juga Menggunakan Tradisi Muslim Menggunakan Ilmu Dari Ulum Hadis Itu Sendiri Ada Yang Kemudian Mereka Bener-bener Abai Bener-bener Abai Seperti Kelompok Siapa Gol Siher Dan Kawan-kawan Itu Semuanya Terus Yang Terakhir Tadi Apa Tentang Siah Ya Pola Kritik Hadis Sama Hanya Saja Rujukannya Berbeda Bahkan Ada Beberapa Kawan Saya Meneliti Tentang Unsur Unsur Pasayuk Dalam Hadis Sunni Ini Kawan Saya Ini Dari Std Imam Syafi'i Jember Itu Dia Meneliti Unsur Dalam Tradisi Sunni Tulis Itu Bahkan Ada Juga Yang Meneliti Kemarin Mahasiswa Saya Ketika saya Masih Di Salat Tiga Kebetulan Itu Awalnya Dari Ide Saya Kemudian Dialihkan Ke Burif Ah Istrinya Pak Meneliti Tentang Kasos Keislaman Abu Talib Karena Ada Dua Narasi Yang Berbeda Kalau Narasi Dari Sunni Mengatakan Abu Talib Belum Pernah Masuk Islam Sementara Di Dalam Narasi Si Itu Mengatakan Abu Talib Sudah Masuk Islam Itu Dikritik Dari Perowinya Ternyata Perowinya Yang Dari Si Dari Ali Anaknya Sendiri Ini Menjadi Satu Pertanyaan Besar Disitu Tuh Tersing Riwajan Anak Edw Kok Malah Tidak Begitu Diterima Di Kalangan Sunni Ini Menjadi Pertanyaan Besar Punya Anak Menceritakan Bapak Sendiri Lebih Paham Daripada Orang Lain Yang Menceritakan Bapak Ini Menjadi Pertanyaan Besar Jadi Ketika Kita Sudah Melakukan Cross Referens Maka Kita Gampang Kita Harus Bener Open Terbuka Kita Jangan Kemudian Apa Ya Terjerembab Dalam Satu Paham Terbentuk Nah Gitu Saya Pernah Membahaya Saya Pas Membaca Buka Buka Kitab Kok Disini Dinyatakan Sebagai Muslim Ya Menarik Ini Kalau Mau Lebih Lanjutnya Ini Ada Kontestasi Apa Ada Persaingan Apa Disitu Jadi Sebenarnya Kelompok Asing Memang Metodologinya Hampir Sama Hanya Saja Rujukan Rujukannya Yang Berbeda Kalau Kita Merujuk Pada Kulisannya Ada Habi Misalkan Atau Ibnu Hajar Misalkan Dalam Tahrid Kita Selalu Merujuk Pada Kitab Bagaimana Komentar Beliau Paling Tidak Itu Biasanya Yang Diajarkan Kepada Mahasiswakan Itu Sementara Dalam Tradisi Beda Tetapi Kalau Kita Sudah Melakukan Cross Reference Atau Referensi Silang Kita Bisa Menemukan Satu Nama Itu Dalam Beberapa Riwayat Eh Bukan Tradisi Misalkan Saya Itu Pernah Menelusin Tentang Nama Asim Bin Badalah Abin Najud Al-Kufi Tak Laca Nenggoni Kitab Malayan Durul Fakih Laca Ketemu Dia Sebagai Kelompok Yang Loyal Terhadap Pemerintahan Ali Tapi Ketika Sudah Beralih Kekuasaan Dia Mulai Mulai Olay Kan Begitu Ya Saya Laca Di Dalam Tradisi Sunni Dia Tidak Pernah Menyinggung Masalah Keterlibatan Dia Apiliasi Dia Dalam Tradisi Sunni Justru Menyatakan Orang Ini Itu Sering Mengada Ada Sering Mengada Ada Membuat Riwayat Adis Sampai Bagaimana Tadi Oh Nama Asim Ben Badala Bina Jawa Kufi Itu Istri Untuk Mencari Kebaikannya Saya Susah Jadi Sering Lupa Sering Mengada Ada Lagang Begitu Wah Samu Ini Asim Siapa Saya Gentil Laca Nenggone Kitab Kiro Ternyata Asim Badala Itu Ternyata Imam Kiro Imam Asim Ternyata Orang Ini Malah Sejuruh Akhirnya Saya Bingung Ini Di dalam Tradisi Hadis Malah Justru Dikritik Habis Ya Banyak Kritikan Tapi Dalam Kitab Kiro Malah Diunggulkan Kenapa Malah Saya Berpikir Seperti Itu Bingung Ini Itu Yang Belum Saya Lakukan Lebih Jauh Jadi Saya Ketika Ngarep Disertasi Sempat Mencari Identitas Dari Orang Itu Jadi Kalau Di dalam Hadis Namanya Asim Bin Badala Tapi Kalau Dalam Kiro A Dicebut Asim Abin Najir Al-Kufi Itu Dela Cross Ternyata Satu Orang Ternyata Ada Jadi Sekalipun Rujukannya Awalnya Berbeda Tapi Kalau Kita Sudah Melakukan Cross Ravan Bisa Menemukan Nama Yang Sama Misalkan Nama Al-As'ad Al-As'ad Bin Qoes Itu Juga Akan Ketemu Di Dalam Dua Tradisi Terus Lagi Misalkan Siapa Lagi Wahab Bin Munabi Ini Malah Tidak Hanya Di Tradisi Islam Mampun Si Dia Juga Masuk Dalam Apa Zenginnya Kitab-kitab Yang dipakai Oleh Orang Kristen Karena Dia Kebetulan Mantan Agamawan Kristen Nasrani Itu Sudah Masuk Di Sudah Jadi Tentang Kalau Kalian Nanti Mencari Identitas Dia Tidak Hanya Satu Sumber Bisa Saja Dari Sumber Yang Lain Ada Ada Lagi Kapal Lahbar Ini Mantan Agamawan Yahudi Jadi Menurut Suruhi Tentang Dia Ternyata Tidak Hanya Dalam Kitab Rijal Hadis Sunni Di Dalam Tradisi Kitab Yahudi Juga Ada Nama Itu Ini Menjadi Masalah Menarik Juga Kalau Kita Semakin Banyak Membaca Gitu Ada Yang Lain Bismillah 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 Izin Bertanya Dr. Rizka Murtado Dan Mohon Penterahannya Ada Satu Hal Yang Mengganjal Di Sayang Apa Ini Rekan-rekan Ada Yang Mau Bertanya Dulu Sebelum Saya Bertanya Karena Tadi Saya Juga Sudah Bertanya Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Begini Dr. Rikza Di Dalam Ilmu Jarah Wata'adil Apakah Seorang Rawi Yang Telah Ditajrih Telah Ditajrih Berarti Dia Itu Diputuskan Adalah Perawi Yang Cacat Seperti Itu Ya Mungkin Karena Ada Sebab Dia Melakukan Bid'ah Atau Dia Mukhalafah Dengan Periwayat-periwayat Yang Lainnya Kemudian Ada Golat Di Dalam Dirinya Atau Yang Lainnya Apakah Semua Periwayatan Dari Jalurnya Dari Jalur Perawi Yang Cacat Ini Semuanya Ditolak Seperti Itu Mohon Pencerahannya Dr. Teriksa Bih Jatuh Kemal Sayron Terkait dengan Kaedah Aljarah Aljarah Muqadamun Alat Adil Atau Atau Aljarah Negatif Dalam Negatif Itu Lebih Diterimkan Daripada Pujian Pujian Nah Kenapa Untuk Meminimalisir Adanya Sesuatu Hal Yang Baru Dalam Kajian Dalam Islam Itu Sendiri Maksud Dalam Istilah Itulah Apabila Terjadi Kasus Yang Sampaikan Tadi Ini kan Masalahnya Ketika Kita Melakukan Kritik Sangat Hadis Itu Kita Tidak Hanya Berdiri Dari Satu Hadis Itu Sendiri Kita Bisa Menggunakan Hadis Yang Setema Atau Hadis Yang Sama Persistek Misalkan Kita Mencari Jalur Lain Kalau Ada Jalur Lain Itu Nanti Kalau Di Jalur Itu Memang Dikatakan Dia Ini Memang Bermasalah Maka Jalur Itu Dia Dikatakan Sebagai Hadis Misalkan Tidak Sampai Do'if Misalkan Hadis Hasan Misalkan Tidak Sampai Do'if Ternyata Jalur Yang Yang Lain Ada Satu Perawi Ya Yang Bukan Dia Misalkan Jalur Yang Lain Seperti Kalau Daya Disertai Saya Itu Ada Yang Nama Saya Menyebut Beda Rawi Beda Rawi Sampai 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 nah ini jadi sudah dengar ya nah ada satu kasus dimana abu to file terus habib sama kosin itu di jalur lain itu diganti nama orang yang bernama jir bin hubeh sama asim bin padalah tadi yang sempat saya singgung nah itu asim kan dari asim ya asim kemudian ada kosin ada habib itu kemudian meriwarin pada satu orang yang nama fitur bin halifah jadi ada satu perow yang sama kebetulan disitu sementara diatasnya itu beda karena apa adakah satu kasus ya termasuk asim tadi asim itu orang yang kemudian dinilai ya buruk tersebutlah oleh para kritikus hadis sekalipun di dalam umum keraat dia diunggulkan nah itu kemudian dilewatkan jalur yang lain nah ini bisa saja kalau itu memang disengaja maka itu adalah proses tabelis nah proses tabelis ini kalau itu memang disengaja tapi kalau memang itu tidak disengaja memang ada yang lain ya kalau ada yang lain jalur yang lain nah itu bisa jadi sebagai penguat ternyata mutabiknya lebih kuat bisa saja hadisnya ini oh yang awalnya hadis do'if bisa naik menjadi hasan libu iri karena ada pendukung yang lain yang kebetulan jalurnya lebih kuat tapi kalau memang sama-sama dari setiap jalur melibatkan dia semua ya maka dalam kajian hadisnya itu tetap do'if juga atau lemah lah karena memang dia yang bermasalah tapi kalau ternyata dari jalur yang lain tidak ada dia sementara jalur di jalur lain itu proses transmisinya itu lebih kuat maka itu bisa sebagai penguat hadis yang lain maka sehingga hadis yang awalnya itu do'if bisa naik menjadi hasan libu iri kalau asalnya hasan bisa masuk sebagai sahih libu iri jadi dia bukan sahih lidatihi bukan karena ada pendukung-pendukung itu yang kemudian bisa menjadi kuat karena ada satu orang yang bermasalah akhirnya coba dilewatkan lewat kosim sama habib ternyata orang itu lebih kuat kan begitu akhirnya kemudian dianggap hadisnya sahih adisnya sahih seperti itu nah seperti itu ini ada buku saya kebetulan sudah diterbitkan oleh mejan ini oke gitu mas tunggu yang lain gak ada gak ada cukup kalau gak ada ya cukup lah monggo Pak Tayyip barangkali ada masukan atau ada komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah sangat berterima kasih menarik sekali apa yang telah dipaparkan tadi terkait dengan tema kita kajian hadis orientalis ya terkait orientalis sampai sekarang kita ini kan belum tanda kutu ya mendapatkan kemanfaatan dari karya-karya orientalis ini kemanfaatan yang ditulis oleh para orientalis orientalis tadi yang bisa kita jadikan rujukan kalau kita perdalam apakah saat kalah kita menggunakan buku-buku orientalis itu sebagai rujukan atau sebagai atau pembanding apakah itu juga bisa dikatakan dari dua jalur pembelajaran yang digonih atau yang sesuai dengan sanat atau bagaimana yang kita gunakan dalam beberapa rujukan hadis untuk mencari sepatu semata karya-karya yang dibuat oleh orang tadi mohon pencerahannya terima kasih pertanyaan yang cukup menarik jadi begini kajian hadis sebelum orientalis itu muncul itu kebanyakan memang lebih mengarah pada kajian sanat matan dan kritik matan dan kritik sanat kan gitu yang terjadi pengulang pengulangan kemudian mensarai kemudian ketika kajian orientalis menjadi sebuah gebrakan tersendiri jadi umat islam yang awalnya jumat mengembangkan ilmu itu kemudian muncul kok ada orang yang berpandangan lain dan dia mengaji ini akhirnya muncullah gagasan gagasan yang kemudian mencoba untuk membuat serangan balik atau mengomentari pandangan-pandangan itu karena kebetulan dengan keberadaan pelompok orientalis itu kemudian banyak memunculkan karya-karya yang kemudian mengkancar seperti yang dilakukan oleh Mustafa Lantomi itu dalam buku apa yang tadi saya share itu hadis itu sebenarnya buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa itu itu ada ketika orientalis mencoba untuk mengarah kepada kesejarahan kemudian banyak orang dari muslim mencoba untuk menggali dari sejarah hadis itu sendiri jadi selama ini itu kan ketika berbicara terkait dengan sejarah hadis itu hanya pada proses sejarah kodifikasi hadis dan sejarah pencarahan hadis seperti itu tapi ketika orientalis sudah mencoba untuk menguliti sejarahnya banyak orang kemudian melakukan dekonstruksi terhadap kemapanan hadis itu dia kemudian tertarik untuk menggali dari kesejarahan itu sejarah akan seperti itu jadi sejarah itu yang kemudian muncul makanya misalnya di Indonesia itu ada Pak Ali Masro ada Pak Kamlarudin Amin yang fokus dalam kajian orientalisme dia memang lebih menguasai kalau saya untuk terkait dengan orientalisme saya tidak terlalu fokus di sana jadi saya lebih ke kajian 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 tematik kritiknya termasuk tematik yang kritis tidak ke wilayah kajian orientalis jadi saya tidak terlalu mendalami itu yang jelas apa yang dilakukan orientalis itu justru memberikan katalisat sebagai katalisator untuk menggerakkan geliat kajian studi hadis jadi awalnya kita hanya stagnan pada proses tahris hadis tahkik hadis dan seterusnya kita awalnya mungkin kita sudah mengenal istilah tahkik tapi ketika orientalis sudah menggunakan filologi akhirnya kajian-kajian terkait maktutot ini tahkik disini mulai kencang lagi ini mulai kan kencang bahkan untuk menggali manuskrip-manuskrip yang lama kalau di Indonesia itu kan yang kalau digawangi jadi filolog di cek bener-beneran awalnya dulu tidak terlalu itu bahkan untuk mengkaji tulisannya Nuruddin Arani Rimawan itu malah justru mulai menggiliatnya itu ketika para filolog mulai muncul yang pertama kali Pak Uman itu mencoba untuk mengenalkan kitab Hidayah Habib Tarkip Tarkip itu padahal Nuruddin Araniri itu sekitar abad 17 atau 18 di Aceh kan gitu nah jadi itu mulai digali karena orientalis memang dia mainnya ke kajian filologi sejarah manuskrip itu sendiri nah disitu nah untuk orang-orang yang menggali ke dalam yang anu sebenarnya tidak hanya dari muslim saat ini muslim yang lalu juga sudah banyak termasuk Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun itu sebenarnya sudah menyingkung terkait dengan kajian hadis itu dalam buku yang bukunya jilid kedua itu di dalam kita mukadimahnya itu saya pernah menyingkung itu ada beberapa yang sudah disinggung oleh Ibnu Khaldun bagaimana karakteristik dari akhir miti itu bagaimana bagaimana karakter dari Ibnu Majah itu bagaimana jadi disinggung nah kebetulan saat itu kepentingan saya meneliti tentang hadis tentang Al-Vitan tentang hadis Ad-Vitan nah itu sebenarnya dia sudah kesejarahan jadi sejarah itu kalau ini dia disinggung oleh Ibnu Khaldun jalaupun Ibnu Khaldun itu kan terkenal sebagai sosiolog muslim ya sebagai sosiolog muslim tapi dia ya juga menyingkung terkait dengan kesejarahan hadis itu sendiri tapi tidak terlalu banyak korsinya gitu nih dasar Allah ngasih rahmat renuan instruktur jadi terhadap jadi memang ya jadi setelah ada kajian orientalis itu dilihat di Indonesia juga panjang kajian hadis kajian hadis termasuk ya kalau kita memintakan kajian disini di Indonesia itu paling tertinggal dibanding dengan kajian Quran jadi sama-sama sumber dari Islam tapi kajian Quran itu lebih menggeliat lebih kencang daripada kajian hadis padahal kalau kita mau menelitikan hadis itu malah justru lebih banyak lebih banyak sesuatu yang layak untuk diteliti karena masalahnya begini kalau Al-Quran memang kebanyakan sudah memberikan garansi terhadap otentisitasan ayat Al-Quran itu sendiri jarang orang yang berani mengkritik terkait dengan keberadaan teg Al-Quran itu sendiri sementara dalam kajian hadis ya tegnya sendiri itu masih dibatable maka disini ini salah satu wilayah tersendiri dalam kajian hadis itu sendiri untuk mengkaji hadis sebenarnya lebih lebih luas ini yang sering saya paparkan kepada mahasiswa mahasiswa terhadap hadis karena benar alasannya saya tidak punya tema tentang penelitian skripsi terhadap berarti apalagi sekarang itu kan eranya era digital jadi bagaimana hadis itu kemudian disebarkan melalui proses-proses digital itu yang tidak membutuhkan konsep talaki yang itu proses setahamul ada via asri teknologi itu sudah tanpa mengabaikan sistem talaki bahkan terkadang canad-canadnya sudah dihilangkan tetapi itu bisa membentuk sebuah paradigma berpikir tentang keislaman itu kan bisa jadi ibarat safe learning in hadis kasusnya misalkan mengkaji di mana di internet misalkan di facebook atau di sekarang kan banyak ustad-ustad yang di tv itu ya itu mereka menggunakan hadis kemudian ada orang-orang yang belajar biasanya orang-orang yang belajar itu kan biasanya masyarakat kaum urban yang di kelompok di kota-kota jadi dia maunya instan dengan kesibukan kerjanya itu dia pengen belajar hadis di rumah itu dia terkadar tidak perlu untuk berkemudian langsung aja setel youtubenya misalkan itu kan jadi safe learning itu belajar sendiri menggunakan youtube nah itu kalau kita selaku guru kira-kira bisa ngecek kira-kira pemahamannya bisa bener apa kan enggak bisa kita ngecek seperti itu itu kan menjadi satu wilayah kajian tersendiri dalam kajian hadis jadi sebenarnya untuk kajian hadis ini sebenarnya sangat terbuka dari misalnya maaf tadi saya untuk mengkaitkan dengan HKI bagaimana Pak ya sah-sah saja sebenarnya bisa saja tapi bukan berarti berangkat dari hadisnya tapi berangkat dari persoalan apanya kemudian baru kalau memang yang menjadi sumber masalah hadisnya berarti hadisnya yang harus dikaji kan begitu jadi bukan berangkat dari hadisnya karena HKI jadi grand design utamanya itu problem keluarga dulu karena ini kalau problem keluarga ini muncul karena hadis baru hadisnya yang dikaji kan begitu seperti seperti yang dilakukan kalau yang di Yunbol dia meneliti tentang jurisprudensi jurisprudensi umat islam karena dia menganggap sekarang kok banyak orang islam yang kemudian meninggalkan aturan hukumnya sendiri kenapa ya ibaratnya begitu model dilacak eh ternyata ada problem seperti itu kalau yang di Yunbol nah seperti itulah waduh net3 SKS kesel ya kita itu sampai jam berapa sebenarnya jam 11 lebih 10 pak 11 lebih 10 ini baru jam 10 lebih 10 masih sedang pesel ngomong ya kalau ada diskusi lagi nggak apa-apa kalau memang tidak saya kira cukup lah sebenarnya saya mau memberikan ini terkait dengan buku historiografi islam ini masalah bukunya fisik buku fisik bisa diberikan jadi jadi yang tidak bisa membaca bagi bahasa asing nanti silahkan baca yang bahasa indonesia itu saya share juga disitu buku tentang kajian keislaman itu kebetulan diterbitkan di pustaka pelajar kalau buku saya yang malah enak dijual di online di mijan store di mijan store beli secara online nanti akan di di print dikirim sebenarnya konten ada sekarang buku konten abanya orang saya itu sering di ad facebook oleh siapa ternyata tak cek ternyata bubble buku dia punya buku-buku yang menarik terkadang jadi kalau ada oh ini menarik ini coba saya hubungi bisa enggak sekarang buku online banyak kayaknya di semarang ada buku ini Pak Pak Irvan punya atau enggak ya yang harus tradisi tadwin ini kebanyakan biasanya orang-orang dosen hadis dia punya buku itu kalau di purpose usul suludin kayaknya ada buku ini bukunya Pak saya budin ekop purpose lab 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 suludin di gedung shola itu kampus 2 ada nah itu yang lain kalau cukup 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 kira-kira aja oh iya kira-kira dalam satu semester ini ada kemungkinan untuk pertemuan tatap muka orang buat temgi udah ada enggak ada semoga saja ada kalau kalau ternyata memikir sebenarnya kan di kelas ini kan cuman 11 orang kan berjarak pun masih cukup jadi misalkan memang menghendaki pertemuan offline nanti kita agendakan mungkin kalau saya bisanya agak akhir-akhir sekalian melihat perkembangan situasi dan kondisi karena untuk pekan depan kan rencana Pak Irfan yang mendampingi belajar kalian lebih dahulu nanti setelah Pak Irfan selesai baru saya lagi bikin gitu kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tidak ada respon saya kira cukup bisa melakukan aktivitas yang lain amin amin siap itu yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf yang besar-besarnya mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah dan sekian dari saya akhir kalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ini yang tidak hadir siapa panggil semua Pak cuma perambatan oh semua ya soal saya cek di siakat saya itu ternyata saya belum masuk daftar kuliahnya jadi untuk sementara masih di Pak Irfan semua ini presensinya jadi nanti saya laporkan hadir semua ya oke Alhamdulillah terima kasih monggo assalamualaikum kloy jenlar ya oke oke Oke.